Jona Arizona menjadi salah satu nama calon wali kota Sukabumi yang cukup familiar didengar di tengah masyarakat. Berpasangan dengan Hanafi Zain melalui koalisi Partai Golkar, PDIP dan PKB. Dengan jargon ijabah nomor urut satu, pasangan ini siap memenangkan kontestasi politik pilkada kota Sukabumi. Di balik pria yang hebat ada wanita yang kuat. Mungkin pepatah itulah yang pantas disematkan kepada sang pendamping hidup calon wali kota Sukabumi, Jona Arizona. Adalah Yanti Seri Sulastri, sosok wanita sederhana yang selalu setia mendampingi sang suami menjadi sosok penyemangat dari ketua DPD Partai Golkar kota Sukabumi ini. Belajar ikhlas adalah kata yang selalu diucapkan kepada suaminya dalam setiap tindakan. Menurutnya, segala sesuatu harus didasari dengan keikhlasan, sehingga jika akan melakukan apapun, tidak ada beban, dan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Selain itu, ia selalu mengingatkan suami agar selalu menjaga kesehatan, karena jika kondisi fit, semuanya akan berjalan dengan baik. Mungkin kita untuk belajar ikhlas ya Pak ya, kita ke Bapak selalu saya bilang, segala sesuatu kita jalan dengan ikhlas. Jadi kalau misalnya dengan ikhlas, kita melakukannya dengan tidak ada beban, dan semuanya berjalan dengan sendirinya, dengan lancar. Terus, satu lagi mungkin kita jaga kesehatan Bapak juga, kalau misalnya Bapak keadaannya duit, sehat, Insya Allah semuanya juga, tidak akan berjalan dengan sesuatu, dengan apapun, tangannya mungkin di luar, banyak ya Pak ya, di luar, misalnya ada lampirnya, atau seperti apa, kalau kita menjalannya dengan ikhlas, itu tidak akan jadi beban. Yanti pun terus berharap ke depan sang suami akan lebih baik dalam menjadi seorang pemimpin, baik di tengah keluarga, hingga diamanahkan menjadi wali kota Sukabumi 2018-2023. Terima kasih sudah menonton!